Halo semua, jumpa lagi dengan channel Mujirah Yuningsi Samarinda. Kali ini saya ingin berbagi tips cara menyimpan nasi agar awet berhari-hari, bahkan tahan sampai sebulan. Ini adalah cara yang dipakai orang Jepang. Dan sudah melalui penelitian. Sehingga ini sangat efektif. Dan juga aman. Dan ini akan dipadukan. Dengan bagaimana cara ibu jaman dulu. Memanaskan nasi kemarin. Supaya menjadi seperti nasi baru lagi. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Ini adalah sisa nasi hari ini yang tidak termakan. Dan ini ada juga nasi dari tetangga, yaitu nasi selamatan atau nasi kenduri. Yang sudah saya pisahkan dari lauknya. Karena ini sudah malam. Jadi nasi-nasi ini akan saya simpan. Supaya tidak basi dan besok bisa dikonsumsi lagi. Saya gunakan toples kotak seperti ini. Untuk menyimpan nasinya. Kalau tidak ada wadah tertutup seperti ini. Boleh menggunakan plastik ya. Misalnya plastik sekilohan. Atau plastik resek yang bersih. Sekarang kita pindahkan nasinya ke wadah ini. Ini akan saya jadikan menjadi dua wadah. Ini sambil dirapikan nasinya. Lalu tutup rapat. Simpan nasi di dalam freezer jika ingin nasinya tahan sampai sebulan. Tapi kalau ingin hanya disimpan satu sampai tiga hari. Simpan nasi di kulkas di bagian rak bawah seperti ini. Jadi dengan cara ini kita bisa memasak nasi yang banyak. Lalu menyimpannya di dalam kulkas. Dan tinggal dipanaskan sesuai keperluan. Sekarang kita akan memanaskan nasinya sesuai teknik yang dipakai oleh para ibu jaman dulu. Supaya walaupun nasi kemarin tapi rasanya tetap enak. Menul-menul seperti nasi baru. Tuang air di dalam dandang secukupnya. Tambahkan setengah sendok makan garam. Lalu pasang sarangan dandangnya. Tuang nasi yang akan kita panaskan ke dalam dandang. Ini adalah nasi yang saya simpan di rak bawah. Teksturnya menjadi agak mengeras tapi tidak beku. Lalu kita juga akan panaskan. Nasi yang kemarin kita simpan dalam freezer. Tentu saja yang saya simpan di freezer nasinya menjadi beku ya. Kita akan panaskan bersama-sama. Kira-kira sekitar 20 menit. Dihitung sejak airnya mendidih. Oke dan ini sudah 20 menit. Kita buka tutup dandangnya. Kita cek nasinya. Nah kita lihat nasinya sangat bagus. Masih tetap pulen seperti nasi baru. Sama sekali tidak banyak. Ini juga solusi bagi teman-teman. Yang sibuk bekerja. Bisa langsung masak banyak. Kemudian di simpan dengan cara seperti ini. Jadi saat membutuhkan nasi. Kita tinggal panaskan sesuai keperluan. Saya pun juga seperti itu setiap hari. Jadi saya masak agak banyak. Kemudian saya menyimpannya sebagian. Lalu ketika saya membutuhkan. Tinggal saya ambil seperlunya. Dan dipanaskan. Cara ini lebih baik. Daripada kita menyimpan nasinya di dalam magic jar. Atau magic com. Karena nasi yang disimpan di dalam magic jar terlalu lama. Biasanya akan berwarna kuning. Dan berbau tidak sedap. Teknik cara memanaskan nasi ini. Saya dapatkan. Ketika ada hajatan di rumah tetangga saya. Saat itu mereka masak terlalu banyak. Sehingga nasinya tidak habis dikonsumsi. Ada seorang ibu tamu. Yang memberitahukan cara ini. Dan ternyata hasilnya sangat bagus. Sejak saat itu. Saya selalu pakai teknik ini. Untuk memanaskan nasi kemarin. Oke sekian video saya kali ini. Jangan lupa saksikan juga video-video saya yang lainnya. Yaitu tentang resep masakan. Kue-kue. Dan berbagai tips alami bermanfaat lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa.